Entah ngomongin Pak Brando lah Atau ngomongin hantu laut Jadi kalau teman-teman nanti kembali ke Jakarta Saya sih minta teman-teman nanti kekir Pak Sofian gimana? Lebaran tahun ini Waksinya kamu gak mudik? Apa dilarang? Mudik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ketemu lagi dengan saya Gubernur Klender Bung Kojek Yang malam hari ini kita secara khusus Datang grebek ke rumah salah satu Kalau di partai petinggi partai Di kantor kita hantu laut adalah petinggi hantu laut Yaitu Kepala Sekolah Yayasan Hantu Laut LPG Group Ibu Dona Legisa Terus juga saya datang ke rumah ini Untuk grebek lebaran Didampingi oleh Ketua Kooperasi Yang sebentar lagi mau nyalon bupati di Cikarang Yaitu Bapak Insinyur Haji Sofian Apa kabar Bu Dona? Baik Pak Sofian Baik Gimana lebarannya? Alhamdulillah Masih kantornya masih aman? Bu Dona Pak Sofian Sambil nyantai aja Kayak tadi sebelum di shoot Kita ngomongin Pak Brando lah Atau ngomongin hantu laut Gimana sih cerita-ceritanya Momentum lebarannya itu Barangkali ada cerita-cerita Bukan cerita-cerita soal Yang enak-enaknya Sekali-kali Cerita yang unak-unak lah Misalkan Pak Sofian Gak boleh pulang kampung Sama Pak Brando Atau Bu Dona yang lagi enak-enak liburan Tiba-tiba dikasih tugas Sama Pak Brando Udah gak apa-apa Kali ini kita bebas Ngomongin Pak Brando Pak Brando Jangan tersinggung Dan jangan dipotong gaji saya Bulan depan Silahkan Saya persilahkan Bu Dona dulu Barangkali mau bercerita Ya lebaran tahun ini Berasa luar biasa ya Kalau buat saya Karena 2 tahun gak bisa kemana-mana Jadi berasa banget Pas kemarin hari pertama itu Ngomong keluarga itu susah Karena macet Orang-orang di ujung sana Pada mau ke tengah Pada mau ke Jakarta Jadi keluarga-keluarga itu Butuh waktu lebih banyak lah Untuk nyampe ke sini Gak seperti biasa Cuma dibela-belain lah Harus dateng Harus nyampe ke Jakarta Karena mau Pergi lagi Ke orang tua Gitu Betulah saya orang tua Ya deket ya Cuma ke Kondok Bambu situ Cuma memang Karena semuanya itu hujan Luar biasa Karena udah semakin siang Semakin siang Jadi jalannya udah sore Hujan Maghrib itu Saya baru nyampe Cikunir Dari Kondok Bambu Jadi ya Bener-bener luar biasa lah Tahun ini Berarti Bu Dona ini Cipinang Cepedak Mudiknya ke Kondok Bambu Kondok Bambu Kondok Bambu itu saya ke Cikunir Kondok Bambu aja mudik Nah iya Jadi ya Serang banget Lebaran tahun ini Bisa kumpul Baru-baru keluarga Gitu ya Udah bisa Lepas masker Udah bisa Makan bareng Satu meja Coba Yang tahun lalu itu Bener-bener gak ketemu Cuma By WA By video call Gitu ya Jadi ya Luar biasa lah Bisa sholat It Setelah dua tahun Gak boleh sholat It Alhamdulillah Sholat it juga ya Alhamdulillah Sayang gak Dan Selanjutnya juga Teman-teman hantu laut Walaupun lebaran Ya tetap seperti kayak Berkoordinasi Seperti biasa ya Masuk ya Salah satunya adalah Mengeran Salah biarlah Dan mengeran Zoom Akhirnya Gak kejadian Mungkin karena teman-teman Sibuk kali ya Sibuk dengan Jadwalnya Keluarga Jadi tadi Siang ya Gak sorry ya Siang Kalau gak salah Saya mendengar Rencana Zoom itu Gak hanya hari ini Gak jadi-jadi Maren pun Kayaknya udah muncul Tapi ternyata Sampai pagi pun Gak 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 terasa Ya mungkin karena memang Kesibukan teman-teman Dengan keluarga Gitu loh Jadi Ya selalu juga gitu Bener-bener Hantu laut itu Luar biasa Eh dikala kita Lembaran pun Tetap eksis Tetap gak pernah Pindah dari WA Matanya Pas opian harus Nyeramin tanaman Malam-malam Tanaman apa Gas yang disiram Gas Ya pokoknya Main zingrah Kalau ini Hantu laut Gitu loh Itu bukan lagi Distribusi dengan hati Tapi Bekerja Dengan hati Sampai dengan Lebaran pun Malam takbiran Segala macam Teman-teman Secara sukarela Berpikir untuk Keamanan Karena memang Gas ya Bu Ya Pas opian gimana Lebaran tahun ini Kok punya kampung Gak mudik sih Apa dilarang Mudik Ditahankan Keluarga Tapi yang kemarin Karena ada Covid Tidak bisa pulang Teman-teman Terkekang Karena peraturan Pemerintah Tapi sekarang Bersyukur Meskipun Saya tidak bisa pulang Tim saya Alhamdulillah Bisa bertemu Dengan keluarganya Berkumpul Meskipun Saya hanya bisa Berkumpul Di sini Itu emang Membosankan Sebetulnya Sehari-hari Lihat tabung Ini tabung Sampai malam aja Saya suruh Nyiram sama Pak Brando Lihat tabung Mau tidak mau Kita mau tabung lagi Tapi intinya Kelebaran ini Semoga Berkah Bagi semua Yang teman-teman Kita bisa pulang Atau bisa berkunjung Dengan saudaranya Kumpul Ya itu mungkin Diharapkan Hanya Sekarang Dari pertama Saya masuk Hantelaut Terus terang aja Mas Pajak Baru sekarang Ini ada kesempatan Dari manajemen Ataupun dari Pak Brando Pengurus juga Ini kesempatan Pertama Sebetulnya Pulang Berhubung saya Ada tanggung jawab Teman kita juga pulang Atasan saya Mas Kimun Saya Koordinasi juga Mas Kimun pulang Akhirnya kan Di kliner Ada siapa-siapa Katanya Enggak pulang Itu orang Gimana sih Tadinya enggak pulang Katanya enggak pulang Tapi ini sama bapak Ada saudaranya juga Yang travel Dia Terus tadi katanya Pak Sofian Enggak bisa pulang Enggak bisa pulang Kenapa udah kehabisan duitnya Atau THR Katanya jadi ketua kooperasi Sekarang kan megangin duit Banyak tuh Saldo kooperasi Ada berapa ratus juta Itu main dulu Itu kan Itu sutika Dari Pak Brando Kesini Saya mau menyampaikan Ke Budona itu Biar tahu Nomor rekening saya Oh gitu Saya masih bisa Bikin lagi Ajukan kop Lagi kan Kooperasi Dalam kondisi Kondisi pandemi Seperti ini Kan sebetulnya Apa ya Ada baiknya Ada positifnya Ada negatifnya Antara Pemerintah memutuskan Boleh mudik Boleh pulang kampung Itu positifnya Mereka bisa bertemu Dengan keluarga Tapi negatifnya adalah Akan enggak Menurut Budona Atau Pak Sofian Barangkali Kekhawatiran itu Akan terjadi Termasuk di Kawan-kawan kita Di yang pulang kampung Terkait dengan Pandemi yang betul-betul Belum selesai Walaupun memang Sudah menurun Kekhawatiran itu Dalam artian Penularan itu Akan terjadi Lebih besar lagi Atau bagaimana Apalagi kemarin Sempat tersedar kabar Juga di luar negli Mana itu juga ada Virus dengan jenis yang baru Gitu kan Maka ya Antisipasi apa sih Atau harapan apa Yang diharapkan Buat teman-teman di kantor Atau teman-teman Di luar Hantu laut Yang memang pulang kampung Dan kembali ke Jakarta Kalau saya pribadi Emang takut Takut Mereka terkontaminasi Karena ketemu orang Ketemu keluarga Cium tangan Dan segala macam Ya Itu pasti ketakutan saya Yang pertama Jadi Kalau teman-teman Nanti kembali ke Jakarta Saya sih Minta teman-teman Antigen Swap lagi ya Bu ya Swap lagi Untuk memastikan Soalnya Kemarin Sebelum Orang-orang pada Libur SKB ini Cuti pertama ini Sudah ada berita Di Sukabumi Itu sudah ada 10 Yang positif Di Sukabumi Berarti kan Orang itu Entah memang dari Emang abad dari Asli Sukabumi Atau dari luar Sukabumi Pulang ke Sukabumi Terkontaminasi Dengan Udik ini Macet Macet Gede-gede Dan ngudik terbesar Panjang sejarah Ya kan Capek Gitu loh di jalan Kemungkinan Dia terkontaminasi Bisa jadi Tapi Langkah Taktis kita Atau nanti Pada saat Sop dulu Pasti Itu Pertama itu Pertama itu Kalau Mewah gejala Dari A3D Udah kelihatan Positif Ya kita Menyakinkan Dengan PCR Tuh Dengerin teman-teman Hantu Laut Yang lagi mudik Selamat bermudik Selamat bertemu Dengan keluarga Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri Fitri di kampung halaman Tetapi jangan lupa Masker Tetap harus digunakan Protokol kesehatan Tetap harus digunakan Dan kembali lagi nanti Ke Jakarta Temui Pak Sopyan Untuk di-sweep langsung Pak Sopyan Ya Gak tau ditusuknya Pake apa Pake jarum Atau pake apa Yang penting Anda di-sweep Gitu ya Baik teman-teman Terima kasih Saya Gubernur Klender Dan ini Kepala Yayasan Ibu Dona Dan ini Ketua Koperasi Yang sebentar lagi Akan dipecat Yaitu Bapak Sopyan Karena sudah terlalu banyak Memberikan hutang-hutang Kepada seluruh karyawan Kami undur diri Sampai ketemu lagi Lebaran tahun Yang akan datang Semoga kita selalu sehat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 selamat menikmati